Terima kasih telah menonton! Dan-dan deh ini makeup sendiri atau pake makeup artist? Ini sendiri sih sebenernya. Aku seneng ini aja coba-coba semuanya. Lata aku kan sipit jadi mesti begini-begini ya gitu. Cakep aja gue. Marissa, mari kita bercakap sedikit mengenai skincare. Kalo boleh tau mulai merawat skincare kulit wajah, kesehatan kulit wajah. Usia berapa? Sebenernya aku kalo merawat wajah tuh kayaknya seinget aku aku ngeliat mamaku tuh udah pake skincare semuanya. Semua jadi aku kayaknya langsung mood dari aku SMA aku udah mulai pake moisturizer. Moisturizer aja sih. Moisturizer aja udah sama kadang-kadang bedak compact. Tapi masih yang bedak main-main lah ya. Belumnya ga ada foundationnya ga aku sekali ga ada. Nah terus begitu aku mulai umur 20-an lah. Mulai pake lebih konsentrasi, lebih sunblock kayak gitu. Tapi terus aku dapet pesen sama sahabatku tadi yang dateng gitu. Kalau Cindy. Oh Cindy Fatika, sorry. Kamu udah umur berapa? Karena kamu udah di atas 25. Kamu harus pake eye cream itu penting. Pokoknya eye cream sunblock, eye cream udah ga usah apa-apa lagi. Dari situ, jadi aku umur 25 aku langsung pake eye cream. Itu cerita hidupku. Iya ampun berarti sebetulnya pengetahuan mengenai skincare tuh dapetnya dari temen ya. Dapet dari temen gitu. Beruntung kamu punya temen yang sangat knowledgeable ya. Aduh. Udah pake, udah pake. Sudah. Tapi bener kan ya. Kalau kita tuh usia 20-an tuh lebih cuek ya mengenai skincare. Selain ga ngerti juga sih sebenernya. Iya, kurang pengetahuan ya Nek. Nah kalau sekarang, aku lihat kan kamu hadir sore hari ini sama anakmu juga. Rencananya akan mulai memperkenalkan skincare bagi anakmu di usia berapa? Sebenernya, tadi aku sebenernya udah dapet bocoran dari Gabe. Hai saya. Kamu namanya siapa sih? Kenalan dong sama Om De? Namanya siapa? Kaliana. Kaliana. Berapa tua Kaliana? 4. Ih keren banget. Kamu tuh lebih muda dari ponakan aku. Oh dia umurnya 5. Ih aku ngobrol sama mama kamu disini aja ya. Disini, stay here. Dia udah seneng banget kosmetik loh sebenernya. Oh iya. Dia udah bilang, Mami, Mami you look so beautiful if you put on makeup. Oh my God. So if Mami don't put on makeup, Mami ugly. Hahaha. Iya. Mami look beautiful right? If Mami put on makeup, Mami pretty. Do you like makeup too? Iya loh. Ya ampun. Anak muda jaman sekarang, anak yang jaman sekarang cenggih. Banget. Tadi aku balik pertanyaannya Dave. Iya. Kapan sih mulai kapan aku seharusnya memberikan perawatan buat anakku ya. Ya skincare kepada anak. Kayaknya sedini mungkin deh. Tadi aku ada bocoran soalnya. Iya 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 iya. Sedini mungkin. Soalnya juga kan selain itu yang utama sunblock. Mungkin karena udah sinar ultraviolet dan lain-lain. Mungkin nanti akan lebih lubangnya. Lebih heboh ya. Nah jadi aku pengennya sedini mungkin. Tadi udah dapet bocoran soalnya. Iya iya bener 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 bener. Aku juga akan gitu sedini mungkin perkenalkan skincare pada anak. Itu kulitnya kayak kamu. Iya aduh thank you. Ini juga masih ongoing process iya. Eh last question for me. Dari aku untuk kamu. What do you wanna be when you grow up honey? Dokter. You wanna be a doctor? Aduh keren banget. Do you know what kind of doctor do you want to be? Dokter umum? Dokter gigi? Dokter apa? Dokter kulit. Dokter kulit? Ih keren banget. Kalo gitu kamu sama aku harus temenan. Supaya kalo kamu jadi dokter. Om dia boleh kontrol gratis ya. Ingat aku nanti kalo udah jadi dokter ya sayangnya. Yes high five dulu. Yeay. Thank you so much for chatting with us. Terima kasih banyak. Fashionista disamping saya Wanda Ponika. Socialista yang selalu tampil fashionable. Tampak menarik sekali hari ini sepatunya aduh gemes. Coba kita tanya sama Ibu Wanda. Kalo harus pilih satu. Sepatu, baju, apa tas pilih yang mana? Sepatu. Sepatu. Urutannya nomor satu sepatu. Baju nomor dua. Baju nomor dua? Otas nomor tiga. Aduh Ibu Wanda Ponika. Terima kasih banyak. Seneng banget ngobrolnya. Dapet ilmu banyak banget. Thank you Dave. Kita ketemu di dalam. Have fun inside ya. Thank you. Seneng deh. Minimal kali ini kita bisa kembali mengingatkan fashionista yang menyaksikan Look Good with Dave. Di rumah di MNC Fashion atau di Youtube channel aku Dairi Dave. Untuk sama-sama mulai merawat kulit. Ibu Wanda bilang kalo yang lain misalnya gemuk bisa ditutupin pake baju. Kalo kulit muka iya kan kesehatannya tidak bisa tergantikan. Iya aku setuju. Jangan mulai-mulai untuk merawat kesehatan kulit. Berapapun usia anda, once anda sudah lepas sakit balik ayo rawat kesehatan kulit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. We love you all. Cause you all look good. Goodbye. Bye. 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 ickers